mau papasan? iya itu ya tuh nah ini inilah wisata susur kampung mengendarai gerobak sapi ya ini detik-detik papasan ya ini iya tuh papasan tuh gimana pak? seneng pak? wah asik banget pokoknya asik ya berapa kali naikin seperti ini? masih ini perdana perdana ya dari mana asalnya? kenapa? asalnya dari mana? dari kota Semarang Semarang, Jawa Tengah main ke sini makan balung dinosaurus plus naik sapi cocok ya cocok pak iya gimana pak? seneng? iya ngantuk loh sampai ngantuk? iya iya selesai sampai di rumah makan pak bayu ya ini yang menjadi istimewa ini ya sate sapinya ini ya bu ya ini adalah wisata gerobak dari rumah makan pak bayu ya keliling keliling kampung ada juga sip nah ini keliling mau ke tengah sawah ya di kawasan pal gating iya udah lama ini? udah dari Januari pak Januari ya? iya ibu dari mana bu? ibu dari mana bu? ibu ibu dari mana bu? dari selang bantan dari bantan oh dari bantan seperti ini gak ada di bantan gak ada ada sih kuda kuda ya biasanya kemana tripnya ini? ini kemana sampai sana balik ke sana lagi ke warung sate pak bayu pak bayu ya jadi sejak Januari tiap hari ada berapa gerobak setiap berlibur sama sabtu minggu aja sabtu minggu aja sama liburan panjang sudah berapa kali hari ini? udah 18 kali 19 hari ini? iya luar biasa dari kemarin ya oke saya katakan depan ya wisata susur kampung dengan mengendarai gerobak sapi ini pusirnya namanya bajingan ini dari serang banten Jakarta pak ini Jakarta ini serang banten ya asik ya berapa kilo biasanya? berapa kilo tripnya? ini kurang tahu cuma sampai tanah nanti balik lagi yang penting naik ya ada dua gerobak ada dua gerobak ya saya berada di tengah persawahan ya Palgading Sleman Yogyakarta ini ada wisata susur kampung mengendarai angkutan tradisional atau gerobak sapi tuh ya sejak Januari ya sejak Januari ini melayani tamu-tamu yang kulineran di Pak Bayu rumah makan Pak Bayu ya nah itu asik ya ini asik nah ini ya nah itu sapinya besar-besar miliknya Mas Arianto ya dari Pak Guyuman Pangrekso Andini Karyo nah itu ini gerobak dari bakungan ini gerobak dari bakungan Wedomartani Ngeplak Sleman ya sudah hari ini sudah 18 kali ya narik ya pelusuhan kampung mengendarai gerobak sapi tidak jauh karena ini permintaan dari klien ya ini mau puter balik ini ya ini puter balik gimana caranya puter balik ini ya iya iya ini harus menyatu antara yang pengendali yang dikendalikan nah ini sapinya besar-besar ya sapi putih atau PO nah ini caranya seperti ini iya nanti ya iya nah berhasil ya kuncinya kuncinya gimana mas kuncinya mas kuncinya gimana kalau puter balik itu cuma telaten mas telaten ya jadi harus menyatu ya menyatu sama sapinya di Palgadeng ini juga ada Pak Guyupan merpati kolong nah itu pada kumpul bersama dengan anggota Pak Guyupannya membawa merpati-merpati andalan yang biasa diikutkan lomba itu merpatinya sudah puter balik sekarang menuju ke rumah makan Pak Bayu lagi ya di belakangnya ada mobil ya masih siap-siap mau nyalip ini ya eh itu lagi siap-siap melepaskan burung perpatinya asik-asik iya nah dari sana juga ada yang narik juga ya ada dua gerobak hari ini yang melayani ini ya pelanggan di rumah makan Pak Bayu ya tuh yang dari sisi utara mau papasan iya itu ya hehehe tuh nah nih inilah wisata susur kampung mengendarai gerobak sapi ya ini detik-detik papasan ya ini hehehe iya tuh papasan iya iya banyak-banyak ini yang ini ini rombongan dari mana ini dari mana wisatawannya dari mana ini dari mana Pak Semarang Bandung iya ini bajingan lintas ya bajingan itu supir gerobak namanya bajingan iya asik mbak seru untuk satu putaran berapa tarifnya satu per orang satu orang 25 ribu oh per orang per orang ya muter sampai sampai sana ya nah itu satu orang 25 ribu nah setelah selesai puter-puter kampung dan persawahan ini balik lagi ke warung sop dan sate sate Pak Bayu ya aduh rame sekali ya liburan panjang ini ya ya selesai sampai di rumah makan Pak Bayu selamat menikmati Bagaimana mbak? Seneng mbak? Makasih ya bapak Makasih sapi Gak ajak jalan-jalan Seneng mbak tadi mbak Seneng banget Oh ya Happy banget Tapi nah happy gak? Tapi mas tolongin ya Ya Iya Makasih Ini mau naik lagi ya Iya mau naik lagi Mau naik lagi Mau ikut? Nah ini Rame sekali ya Liburan panjang Rumah makan Pak Bayu ini rame sekali Salah satu pelayanannya adalah Sustur kampung Dengan mengendarai gerupak sapi Ya ini yang menjadi istimewa ini ya Sate Sapinya ini ya Warung Sop dan sate Sapi Pak Bayu ini ada di Dukuh Sidoarjo Ngakli Sleman ya Nah ini rombongan Kedua Sudah Sampai lagi di rumah makan Pak Bayu Nah tuh Gimana pak? Seneng mbak? Wah asik banget pokoknya Asik ya Berapa kali naiknya seperti ini? Masih ini perdana Perdana ya Dari mana asalnya? Kenapa? Asalnya dari mana? Dari kota Semarang Semarang Jawa Tengah Main kesini makan Sop Balung Dinosaurus Plus naik sapi Cocok Cocok ya Cocok lah Iya Gimana pak? Seneng? Iya Ngantuk loh Sampai ngantuk? Iya ini belakangnya nih Tuh Mengkesendul sapi Nah itu ya Antri Parkir Nah itu lagi Narik lagi Yang kesana Nah itu ya Misalnya narik lagi Ya luar biasa memang untuk Liburan panjang Akhir tahun Maupun juga liburan-liburan nasional yang lain ya Sate Pak Bayu ini Sate sapi Pak Bayu ini menjadi Dijukan wisatawan ya Kulineran Ya dan tempatnya Enak sekali ya Banyak pohon-pohon besar Adem Nah itu ya Yang paling dicari adalah Dinosaurusnya itu ya Hehehe Nah wisatawan Sejak Januari Diberi layanan baru ya Susur kampung Mengendarai Gerobak sapi Ya Kayak teringat Zaman-zaman Dahulu Ya Tuh Dengan Yang punya gerobak ini ya Hehehe Awalnya gimana pak Pak Rianto Ya awalnya itu Coba-coba aja pak Hmm Kan itu Warungnya rame lah Gitu loh Kalau saya Pakai gerobak itu Ada yang naik Enggak Sekedar itu Hiburan aja Wisata itu pak Terus Sambutannya gimana Ya Alhamdulillah pak Rame Juga pak Bagus ya Ya ini pak Rianto Yang punya gerobak Berapa tadi Dua atau satu Ya itu Sapi saya tiga Dan satu teman saya pak Oh gitu ya Jadi ini dilayani Setiap hari Hari libur Sabtu minggu Kalau Libur nasional ya Libur nasional pak Selain gerobak sapi Juga ada jeep ya Nah ini salah satu dari Jeep yang layani Untuk wisatawan yang kulineran Di rumah makan pak bayu ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati